Intro Tadi Pak Erek sudah menyebutkan beberapa BUMN yang nanti akan bagi-bagi gede nih, dividen. Yang masih PR itu apa saja Pak Erek? Yang masih rugi? Ada 13 ya di catatan saya. Ada 13, tapi ini kan jumlah BUMN itu sebenarnya kan kalau dari 13 ini ada yang holding dan anak perusahaan. Nah contoh disini Injurni sama tentu ITDC. Injurni ini adalah holding para wisata kita ya. ITDC itu yang mengelola kawasan-kawasan tentu para wisata. Nah kenapa ini masih belum sehat? Karena kemarin kan kita baru kena COVID. Ketika COVID terjadi airport nggak boleh tutup. Artinya apa? Ada ongkos-ongkos yang harus tetap terjadi. Nah sekarang ini sudah mulai recovery. Nah satu grup ini masih rugi. Tapi saya yakin tahun ini, makanya tadi saya bilang pendapatannya naik secara konsolidasi. Tahun ini saya yakin sehat, siapa tahu bisa memberikan dividen lagi. Nah tapi ini situasi yang belum ini. Lalu hutama karya, karya-karya. Ya ini isu-isu kan selalu ini karya-karya terbebani. Benar karya-karya itu punya hutang cukup besar. Tetapi kalau hutang korupsi, kita sikat. Tapi kalau itu merupakan hutang yang dipakai proyek untuk pembangunan infrastruktur segala, silakan. Itu memang dibutuhkan. Kalau kita tadi kemarin mudik tidak ada penambahan jalan tol, sudah macet total di mana-mana. Yes, ini berhasil memudik tol. Jadi berhasil. Nah terima kasih. Ini juga sama kepolisian, menhub, kita bekerja sama. Nah khusus untuk jalan tolnya, dengan sekarang sudah menyambung, akan apa? Terjadi trafik atau kendaraan yang hilir mudik tinggi. Nah ini sudah mulai menguntungkan. Yang kemarin kita perbaikan, pendanaan jalan tol itu yang mesti jangka panjang dipakai jangka pendek. Nah itu yang kurang sehat. Nah ini yang kita perbaikan, tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi saya yakin karya-karya ini makin hari akan makin sehat ketika infrastruktur yang dibangun sudah menghasilkan. Sama ketika kita bicara asumsi negatif kereta cepat. Saya bilang kalau kereta cepat itu ada korupsinya kita sikat. Tapi kalau kita lihat kan kereta cepat itu pembengkakan ada dua. Karena COVID berhenti, lalu ada tentu kenaikan harga-harga besi. Apalagi kemarin ada perang, Rusia, Ukranunya. Jadi apa? Ada ongkos-ongkos yang naik. Sama kita membangun rumah hari ini, coba di mana-mana pasti ongkos bangun rumahnya naik. Hampir 30-40 persen. Artinya seluruh proyek infrastruktur ataupun pasti ada kenaikan hari ini. Karena situasi pasca COVID dan situasi harga karena perang ini baik bahan baku, energi, kebutuhan seperti besi ini ada kenaikan. Tapi kalau dikorupsi kita sikat. Nah itu. Cuman kalau selama ini menjadi proyek-proyek yang saya rasa menjadi solusi infrastruktur, saya rasa tidak ada masalah. Apalagi sekarang kan anak sekarang dikit-dikit healing ya Pak Erick ya. Dengan adanya jalan tol yang langsung nyambung itu kan. Perlu jalan tol, mau kereta api yang atasnya ada jendela. Itu bagian menjadi apa? Servis kepada masyarakat. Oke. Pak Erick mungkin boleh diulang lagi. Nah dengan dividen yang sangat besar itu, 80,2 triliun. Sebenarnya apa sih untungnya secara langsung untuk masyarakat? Tadi saya sampaikan bahwa program-program bantuan sosial itu ya salah satunya selain pendapatan negara dari pajak ya dari dividen BUMN. Itu Bansos dirasakan langsung loh. Dan Bansos itu memakai infrastruktur siapa? BUMN, PT POS. Ini kadang-kadang lupa Bansosnya dari mana gitu. Dari bank-bank BUMN dilakukan ya. Jadi penyaluran Bansos itu kalau yang cash bisa melalui PT POS atau yang punya rekening buka rekening. Tetapi kalau yang dibagikan langsung ya tentu ada logistiknya. Nah logistiknya itu kan menempel. Nah itu. Lalu pembukaan lapangan pekerjaan. Ini penting loh. Jangan sampai kita ini 55 persen mayoritas anak muda dan isunya itu lapangan pekerjaan. Apalagi kalau sekarang saya suka kirim ke tim saya tuh. Ya kalau saya ngeliat TikTok, Instagram saya kirim tuh ke tim saya. Loh kursi ini pun kita tinggal bisa balik lagi berhenti di sini loh. Udah ada robotiknya, kursi. Iya kan? Bangun rumah 3D, pakai 3D. Sudah ada contoh rumahnya. Lalu ada chat GPT yang menghilangkan hampir 4,8 juta pekerjaan. Nah ini kan sesuatu yang menyeramkan. Nah karena itulah kenapa kami selalu kembali punya program pembukaan lapangan pekerjaan. Nah lapangan pekerjaan sekarang BUMN yang di tahun 2022 itu mencapai 48,8. 5 juta. Ya itu terdiri dari apa? Kita gampang. Bagaimana jumlah agen beriling itu ada 1,2 juta. Agen beriling itu kayak ATM yang cash di desa-desa. Kalau ke daerah-daerah itu pasti nemu. Tapi itu kerjaan. Itu jangan salah loh. Kalau dia ada kategorinya saya lupa. Kalau nggak salah saudagar. Saudagar itu sebulan bersih pendapatan 20 juta. Lebih tinggi dari kasih menteri yang 19 juta. Nah hal-hal itu terjadi di bawah. Lalu contoh program daripada ya pekerja SBBU Pertamina. Itu total pekerjanya ada 106 ribu. Belum lagi kalau kita bicara PNM Mekar. Ibu-ibu di desa-desa yang mendapatkan ya pinjaman berjangka. Di mana ibu-ibu ini pinjaman yang 1 sampai 2. Itu jumlahnya sudah hampir 13,6 juta. Belum lagi penyaluran kur. Itu 33 juta. Nah ini angka-angka yang signifikan bahwa apa? BUMN-nya sehat. Lapangan pekerjaan juga terjamin. Terbukti dari tahun 2023 ini. Ini belum tutup buku ya. Penambahan pekerjaan itu akan sampai 973 ribu. Jadi kalau tahun kemarin 48,5 juta, tahun ini garanti ini tambah 1 juta kira-kira. Bisa lebih. Nah ini yang kita lihat apa? Fakta. Bahwa keberanian BUMN ini juga bagian pembukaan lapangan pekerjaan yang nyata. Dan lapangan pekerjaan ini yang selalu saya tekankan kepada tim saya ini bukan project base. Contoh, pembangunan smelter freeport di Surabaya. Memperlukan 70 ribu pekerjaan. Tapi kan setelah 3 tahun sudah nggak kerja. Kan smelternya sudah jadi. Waktu membangunnya banyak. Nah saya nggak hitung di sini. Yang saya hitung ini. Ini berarti yang berkelanjutan ya? Yang berkelanjutan. Nah ini, jangan sampai juga kita bicara pembukaan lapangan pekerjaan itu hanya pencitraan. Ini nambah-nambah-nambah tetapi kalau kita cek di lapangan itu karena proyek base. Saya tidak hitung di sini pembangunan jalan tol. Ya kalau jalan tolnya sudah selesai, kan selesai kerjaannya. Nah saya justru ingin membangun pola pikir di BUMN. Pembangunan lapangan pekerjaan itu yang sustain. Yang berkelanjutan. Oke. Bukan karena proyek. Pak Erick, ini kan tadi kita sudah berbicara tentang pencapaian-pencapaian BUMN. Dan gerakan bersih-bersih juga gimana caranya untuk bagaimana BUMN ini menjadi pelayan masyarakat secara full gitu. Tapi kan kritik itu tidak bisa dihindari. Apalagi sekarang media sosial, Twitter-Twitter itu banyak sekali. Bahkan ada satu nama yang secara nembaknya langsung gitu. Banyak. Itu banyak. Kalau ini kayak gini, ini kan era demokrasi. Orang bisa mengumumkan segala pendapatnya. Itu harus kita harga. Ini era demokrasi. Yang tidak boleh menyampaikan pendapat berdasarkan data-data yang hoaks. Nah itu yang tidak boleh. Data-data yang bohong itu yang tidak boleh. Selama mereka menyajikan data-data sesuai data yang benar, ya kita terbuka. Terjadilah yang namanya apa? Berdialog. Terjadilah introspeksi diri kami di BUMN. Kita tidak mungkin jadi menara gading yang seakan-akan, wah bagus. Tapi kalau mau dipegang jadi keras, tidak boleh. Kita ini membangun sebuah solusi ekosistem bersama. Saya akan membaca masukan-masukan yang sesuai dengan fakta dan data. Karena gini, kalau kita debat kusir, tidak ada abisnya. Bangsa ini sudah capek lah. Kita selalu dicari perbedaannya. Ya permasalahannya. Jawaban yang benar apa? Harus cari solusinya. Habis berdebat itu, solusinya apa? Nah ini kita sepakatan, kita implementasikan. Jadi jangan wacana-wacana-wacana. Anak muda Indonesia tidak perlu wacana. Sama tadi. Lapangan pekerjaan, mana lapangan pekerjaannya? Ada. Ada tidak suah terobosan untuk pembangun lapangan? Ada. Kenapa kami juga bekerja sama dengan BP2MI, yang pekerja migran. Salah satunya kita concern lapangan pekerjaan. Di mana 9 juta lapangan pekerjaan yang terciptakan di luar negeri, 4,5 juta itu ilegal. Bagaimana? Kemarin saya lihat salah satu, sama. Saya baca podcast-podcast yang bagus lah ya. Twitter-twitter yang bagus. Di situ bilang bahwa terjadi pemerkosaan 16 TKW di Hongkong. Itu jahannam. Itu yang kita harus hajar gitu. Ketika ada hal-hal yang justru orang ingin mendapat pekerjaan diperkosa. Dan oknumnya itu. Nah itu yang kita harus jaga. Nah itulah kenapa saya sangat mendorong. Bagaimana BUMN melalui BNI yang ini ya. Tadi BRI, Mandiri, Pertamina. Ini BNI. Saya minta BNI mengawal. 9 juta orang yang bekerja di luar negeri, 4,5 juta ilegal. Ini tidak boleh lagi. Harus semuanya legal. Supaya apa? Ada asuransi. Ada kekuatan hukum menjaga dia gitu. Ini devisa negara loh. Saya baru pulang dari Manila, dari Filipina. Itu salah satu lapangan pekerjaan yang sangat besar. Di Filipina itu ya di luar negeri. Nah inilah yang saya bilang kita harus juga menjaga lapangan pekerjaan. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga tadi pekerja migran. Nah ini yang saya mau dengan segala hormat, saya siap dikritik. BUMN harus menerima kritik. Karena itu bagian daripada kita juga berintrospeksi diri. Tidak ada yang sempurna. Tetapi harus berdatangan fakta dan data. Jangan kebohongan yang disebarkan. Kasian, kasian itu. Saya tegak lurus sama Pak Presiden Jokowi. Beliau masih memberikan tugas-tugasnya. Saya harus selesaikan dengan baik.